Aksi damai dilakukan sejumlah buruh kooperasi tenaga kerja Bungkarmuat atau TKBM Nunukan dengan berdemonstrasi di depan kantor KSOP Nunukan pada Kamis 15 Juli. Demonstran menuntut pihak KSOP Nunukan konsisten dan komitmen akan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab KSOP diduga menerbitkan izin obar operasinya dua kooperasi lainnya yang mendapatkan pekerjaan yang seharusnya pekerjaan itu didapatkan oleh buruh TKBM. Kepala Kerja TKBM Pelabuhan Daferi mengatakan KSOP seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap dua perusahaan Bungkarmuat yang melakukan kegiatan kemudian tidak menggunakan tenaga kerja yang ada di pelabuhan dalam hal ini buruh TKBM. Sementara tenaga kerja yang bekerja di pelabuhan sudah diatur oleh undang-undang di mana setiap ada kegiatan baik LKP atau LKR harus menggunakan tenaga kerja yang ada di pelabuhan. Protes oleh buruh TKBM diklaim Daferi wajar dilakukan sebab kegiatan Bungkarmuat yang berlangsung saat ini memperkerjakan buruh di luar TKBM. Persoalan izin operasi kedua perusahaan memang diusut dalam demonstrasi yang dilakukan TKBM tersebut. Ia mengaku punya izin operasi tersebut meski hanya duplikat karena surat izin operasi tersebutlah yang menjadikan permasalahan buruh TKBM tak terkendali lagi. Sayangnya pihak KSOP Nunukan dalam kesempatan itu belum bisa memberikan keterangan sedikitpun. Menggunakan buruh di luar daripada kooperasi yang ada di pelabuhan. Itu ada berapa buruh yang di luar itu Pak? Yang mereka gunakan? Menurut penjelasan mereka itu ada 25 orang. Itu berjalan sejak ke mana? Mulai kemarin. Kalau TKBM sendiri berapa buruhnya Pak? Kalau dari TKBM ada 436 orang. Itu KSOP benar keluarkan izin operasi buat PT ini? Itu yang perlu kita usut. Tapi ada itu? Memang ada. Suratnya ada sama kami. Akar dari permasalahan sehingga bisa ada kooperasi MBS di luar daripada kooperasi perubuhan itu bekerja berdasarkan 2 surat izin yang diteruarkan dari KSOP. 2 surat izin? Izin operasi itu ya? Iya. Riko Aditya melaporkan. Terima kasih. 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 ke kita supaya mediasikan kalian kalau memang sedang ada jalan bagaimana? jadi bapak saja, mau keputar jadi kita dengar pertama ya karena BBM sudah memberikan sinyal kepada bapak bapak bisa lauk dengan MBS kan bapak bisa selanjutnya bapak punya kan kalau memang bapak ada bapak lagi bapak keputar bagaimana bapak? teman-teman dengar ya memang ada tawaran dari pihak BBM akan memberikan kegiatan di belakang ini di bawah tanggal 10 bulan depan kenapa kami tetap aksi seperti ini? karena bapak bohongi kami bapak bohongi kami pimpinan bohongi kami artinya pak bapak berjanji akan temui pihak mereka betul tapi kenapa jawaban di akhirnya pak? kami dikasih tahu pengurus dari BBMnya mereka minta maaf untuk kegiatan ini mereka dulu nah alasannya terlanjur bersurat sedangkan pertemuan kita pak jauh hari sebelum kegiatan akan berlangsung bukan berlangsung kegiatan akan berlangsung jauh hari apakah pihak dari KSOP benar bertemu dengan mereka? kalau memang benar kenapa penjelasan perwakilannya mereka sudah terlanjur bersurat? kenapa KSOP tidak tahu? kenapa KSOP tidak tahu? kenapa juga tawaran mereka itu kami belum bisa terima karena tarifnya tarifnya terlalu murah ya pak ya kalau bapak emosi kami layan dengan emosi pak kalau emosi tidak selesai masalah ini pak bawa tenang saja bawa tenang saja jadi pak kenapa kami tolak? karena tarifnya terlalu murah dan kami sedih sudah merasakan bahwa ini cukup kami tenang pak tenang cukup kami terima tawaran berkuat mediasi tapi apanya yang kami dapat? tenang pak tenang pak tenang pak esok saya akan masalah kodik emosi kalau memang masalah ini tidak selesai ini hari mohon pak berikan kami notulen pas di disiapi kami masalah ini kita bawa ke pusat selamat-lamatnya arsini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati